aku sudah beberapa kali membuat puding roti tawar seperti ini saat giliranku membawa sajian buat ibu-ibu pengajian mereka bukannya bosen tapi justru ketagihan mereka bilang puding roti tawar buatanku lembut dan enak jadi bukan hanya ibadah mengaji saja tapi membuat orang lain senang itu juga ibadah ya kan jika pemirsa mau tau cara membuatnya yuk simak videonya aku gunakan enam lembar roti tawar yang tiga aku pisahin dulu dan yang tiga ini aku potong-potong kemudian potongan roti ini dimasukkan ke loyang kemudian yang tiga lembar tadi pun dipotong-potong ya selanjutnya roti tawar dimasukkan ke dalam blender disini aku juga sudah siapkan 900 ml santan aku masukkan sebagian saja kemudian aku tambahkan satu butir telur dan ini akan aku blender sampai halus selanjutnya dimasukkan ke dalam panci akan kita masak ya lalu tambahkan satu bungkus agar-agar isi 7 gram kemudian tambahkan gula sebanyak 175 gram kalau suka manis boleh ditambah ya kemudian masukkan juga 1.4 sendok teh garam dan panili jangan sampai lupa pemirsa sebagian santan yang tadi juga harus dimasukkan dicampur dimasak bersama kemudian nyalakan apinya dan aduk-aduk pelan saja supaya santannya tidak pecah aku tambahkan juga 1 sendok teh pasta coklat setelah mendidih segera matikan apinya baru masukkan susu kental manis 1 saset ya susu kental manisnya saya gunakan susu kental manis warna coklat ini aku aduk-aduk ya supaya susu kental manisnya tercampur rata aku hanya mengingatkan saja buat pemirsa yang belum subscribe channel ini subscribe sekarang juga ya dan aktifkan tombol loncengnya supaya pemirsa tidak ketinggalan setiap kali air beluk mengunggah video baru dan jika pemirsa suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol ke atas terima kasih selanjutnya setelah apinya dimatikan kemudian ini disiramkan ya disiramkan sedikit demi sedikit ke dalam loyang yang sudah dikasih roti tawar tadi ini aku menggunakan loyang ukuran 7x10x22 biarkan wapnya menghilang baru dimasukkan ke dalam lemari pendingin ini sudah aku keluarkan dari lemari pendingin dan selanjutnya ini juga akan aku keluarkan dari loyang ya ini tampilan puding roti tawarnya cantik dan mengkilap pemirsa sudah sampai di kota mana video ini bisa kalian tonton jangan lupa berikan komentarnya ya setiap komentar insyaallah akan aku jawab nah bagian ini yang paling aku suka kita mau coba ya kita mau icip-icip puding roti tawar ini juga bisa dibawa untuk menengok orang sakit sebaiknya dimasukkan ke dalam lemari pendingin dan kita bisa menikmatinya dalam keadaan dingin ini benar-benar enak banget selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati